Saudara, jika di awal-awal masa pandemi, bisnis wisata religi perayaan Natal di Bethlehem menurun, kini mulai banyak turis yang berkunjung ke wilayah ini. Di tahun-tahun mendatang, para pelaku wisata berharap akan ada peningkatan pengunjung ke kota kuno yang dianggap sebagai tempat kelahiran Yesus. Selama ini, gereja dan situs ziarah bermunculan seiring perkembangan wisata religi. Namun, akibat pandemi COVID-19, sejumlah maskapai yang menutup rute ke tempat wisata religi ini. Dolar, euro, rubel, peso, dan yen pun berhenti mengalir ke bisnis pariwisata yang bergantung pada turis wisata religi. Namun, seiring dengan pelonggaran kebijakan di masa pandemi, tahun ini, hotel-hotel di wilayah ini mulai banyak dipesan oleh wisatawan yang ingin menikmati liburan Natal dan akhir tahun. Para pengusaha di bidang pariwisata pun berharap bisnis wisata religi ini makin meningkat di tahun 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.